Sebanyak 164 siswa-siswi SMP Islam Terpadu Hayatan Toibah Karamat Kota Sukabumi lulus dan tahfiz Quran selama 3 tahun. Dari 164 siswa-siswi yang berhasil, langsung diwisudakan dan diserahkan kembali kepada orang tuanya pada Sabtu 24 Juni 2023 di Gedung Grand Sulanjana, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala SMP IT Hayatan Toibah, Sutrisno mengatakan, prosesi wisuda dan hafla tahun ajaran 2023 dengan harapan tadabur diri langsung disaksikan oleh orang tua siswa. Dijelaskannya seluruh siswa-siswi ada 164 lulus dan tahfiz Quran. Diri, peserta didik, orang tua-siswa yang berhasil, jadi intinya bahwa saya berharap karena anak ini bisa sempurna berani melakukan perubahan pada dirinya. Sementara itu menurut salah satu orang tua siswa, Teti mengatakan, dirinya bersyukur anaknya berhasil lulus dan tahfiz Quran, dan mendapatkan hadiah buku tabungan haji, dan berharap akan kembali melanjutkan tahap pendidikan ke SMA di sekolah tersebut. Sementara itu dalam prosesi wisuda, seluruh siswa dan orang tua membacakan sholawat busro sebagai ucap syukur atas keberhasilan putra-putrinya menempuh pendidikan tersebut. Dari Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Riaman melaporkan.